DPR meminta pemerintah segera membenahi produksi pangan di dalam negeri seiring melonjaknya harga sejumlah komoditas akibat bergantung pada impor sehingga menyebabkan carut-marut distribusi pangan. Pemerintah harus berani melangkah untuk inovasi substitusi pangan. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio menduga penyebab kenaikan harga ini muncul karena ada pihak tertentu yang memanfaatkan peluang untuk meraih keuntungan pribadi. Gagal dengan posisi seperti ini. Sukses untuk membuat kebijakan import tetapi gagal untuk menisibutnya kaya kedelih. Gunjang-ganjing kemarin kan sama. Posisi ini yang memang beda lah ya kalau kedelih. Kedelih kan produksi kita nggak ada. Tapi kalau CPI itu melimpah rumah hanya salah di mekanisme daripada distribusi dan tata kelolanya. Tanggung jawabnya kementerian perdagangan, bukan mengko-prekonomian. Mengko-prekonomian itu hanya kebijakan. Kebijakan itu sudah bagus. Kita tunggu jempol karena posisi rakyat susah. Pemerintah, Presiden, Minko langsung memutuskan kasih subsidi uangnya dari mana? Dari dana penghutan tadi. Untuk masalah gunjang-ganjing ini saya yakin akan berkepanjangan. Alasannya adalah ketika perang Rusia dan Ukraina ini tidak berhenti, KCL kita kan dari sana. Sahabat CPO masih mengandalkan KCL dari import. DPR terus mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga yang selalu terjadi saat menghadapi hari-hari besar seperti Ramadan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Kemen melaporkan.